Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat materi kita kali ini yaitu jenis usaha ekonomi tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia siswa dapat menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua yang pertama jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang kedua jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok materi yang akan kita pelajari pertama yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut ke dicermati kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut usaha pertanian sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan usaha ini memiliki modal terbatas lahan yang digarap petani biasanya terbatas lahan persawahan dan tegalan namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran usaha perdagangan usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan pedagang keliling pedagang kaki lima pedagang di pasar warung dan toko kelontong usaha jasa perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu coba sebutkan usaha jasa tersebut secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan contohnya usaha salon fotokopi bengkel potong rambut dan penjualan pulsa industri kecil sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan contohnya usaha kerajinan tangan berupa pengbuatan keramik souvenir tembikar anyaman dan mebel selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola kelompok usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama baik modal pengelolaan maupun keuntungan bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut BUMN BUMS dan kooperasi berikut penjelasannya yang pertama badan usaha milik negara atau BUMN badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMB atau perusahaan daerah BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah apa sajakah tujuan pendirian BUMD tujuan BUMD yang pertama ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional yang kedua memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur usaha kelompok yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau BUMS badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta diantaranya ada firma CV dan PT yang pertama adalah firma firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan yang kedua persekutuan komanditer persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal pada CV terdapat dua jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal yang ketiga perseroan terbatas perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal setiap saham memiliki nilai nominal tertentu pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang ketiga yaitu kooperasi di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mengejahterakan anggotanya berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang per kooperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan kooperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan kooperasi pertama kali dikembangkan oleh dokter Andes Muhammad Hatta atas perannya tersebut meliau dijuluki bapak kooperasi Indonesia bentuk-bentuk kooperasi ada kooperasi konsumsi kooperasi simpan pinjam kooperasi produksi kooperasi jasa dan kooperasi serba usaha yang pertama kooperasi konsumsi kooperasi konsumsi yaitu kooperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik tujuan kooperasi ini adalah memenuhi kebutuhan komsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak yang kedua kooperasi simpan pinjam kooperasi simpan pinjam yaitu kooperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam kooperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang ketiga kooperasi produksi kooperasi produksi yaitu kooperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya kooperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah yang keempat kooperasi jasa kooperasi jasa yaitu kooperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya contohnya kooperasi angkutan yang terakhir yaitu kooperasi serba usaha kooperasi serba usaha yaitu kooperasi mengelola berbagai jenis usaha misalnya penyediaan barang konsumsi simpan pinjam penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi contohnya kooperasi unit desa atau KUD nah teman-teman sekarang kalian sudah mempelajari tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok sekarang coba temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha tulislah pada peta pikiran berikut ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih